Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Asyu. Kali ini dalam video saya, saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk menginstall printer Epson L3210. Nah, disini teman-teman yang harus dilakukan adalah menyalakan printernya terlebih dahulu, tapi jangan mengkoneksikan untuk kabel datanya ya, jangan disampungkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa menggunakan CD drive-nya atau mendownload dari internet, silahkan. Disini saya sudah ada drive-nya dalam bentuk zip atau winrar. Nah, kalau yang bentuk seperti ini, silahkan teman-teman ekstrak terlebih dahulu. Klik kanan, saya akan pilih properties, kemudian, oops maaf, maksud saya, kita klik kanan, kemudian pilih show more option, kemudian disini kita pilih winrar karena ada, kemudian ekstrak here. Kita klik, nah, maka komputer akan melakukan ekstrak, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, prosesnya sudah selesai, berarti ini ya, nah, ini filenya. Kalau sudah selesai, teman-teman buka, dan kita akan klik pada bagian install nevi, disini ada banyak pilihan, yang kita klik adalah install nevi, kita lakukan double click. Nah, maka proses penginstalan akan berlangsung, kita tunggu sampai dialognya keluar. Baik, setelah loading yang tadi, maka kita akan masuk ke menu penginstalan, disini kita klik pada bagian accept, teman-teman silahkan kalau ada yang mau dibaca, baca dulu atau mau diprint, tidak apa-apa. Disini saya akan klik pada bagian accept, kemudian klik pada bagian yes, dan ini adalah proses, oh, persetujuan. Oke, pada bagian ini kita langsung klik next. Masih loading, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Baik, loading yang tadi sudah selesai, sekarang ini ada petunjuk ke have you finished filling, apakah sudah diisi tinta, oke, kita klik pada bagian checklist ini, kita sudah memberi tintanya ya, berarti klik next. Bagi teman-teman yang belum diisi, silahkan diisi terlebih dahulu, tintanya baru nanti kita kasih checklist dan klik next. Nah, disini masih ada pengkopian data, ini adalah proses penginstalannya, kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Baik, proses ekstrak sudah selesai, nah, tadi kan saya meminta teman-teman untuk jangan dulu mencolokan USB-nya, nah, baru sekarang kita koneksikan USB-nya. Oke. Jadi, kalau di proses ini baru kita koneksikan. Oke, sudah masuk, maka komputer akan melakukan setup secara otomatis, nah, dengan begitu, kalau memang USB-nya dicolokkan dengan benar, dengan posisi yang benar, tidak salah, maksudnya tidak ada yang error colokannya ataupun port-nya, maka sistem akan mendeteksi sendiri dan secara otomatis masuk ke proses instalasi. Baik, kita akan tunggu lagi sampai proses check-in di system environment-nya selesai. Baik, check-in system environment sudah selesai, nah, disini teman-teman silahkan yang mau di-install apa saja ya, ada scannernya, ada support utilities-nya, tapi disini saya beri checklist semua, silahkan teman-teman, kalau yang mau manual pilih salah satu boleh, tapi saya sarankan checklist saja semua, supaya nanti kalau ada update ataupun kebutuhan yang lain, disini kita sudah include semuanya. Kalau sudah, kita klik pada bagian install, kita klik disini, dan maka proses penginstalan akan berlanjut kembali. Nah, di loading ini, kita tunggu sampai loadingnya selesai, nanti kita lihat lagi perkembangannya. Baik, proses instalasi seluruhnya sudah selesai, disini teman-teman boleh tes print, atau kita klik next saja untuk selesai, dan kita akan nanti hasil, bisa lihat hasilnya ya. Saya klik next saja, kita tunggu sampai loading ini selesai. Baik, sudah selesai, disini teman-teman silahkan, yang mau register boleh, disini kita skip saja, supaya prosesnya cepat. Oke, sudah selesai, kita finish. Nah, disini saya akan mencoba, apa ya, kita gunakan Microsoft Word untuk mencoba mencetaknya. Baik, kita akan coba masukkan apa saja deh. Oke, kita page layout, atur kertasnya. Saya gunakan kertas A4, kemudian klik file, klik print, oke, properties, kertasnya A4, oke, semua oke, kemudian kita klik. oke, hasilnya sudah muncul, sesuai dengan print, nah, disini ada dialog lagi, disini kita beri checklist, do not show again, accept, dan silahkan digodakan. Baik, itu dia bagaimana cara untuk menginstal printer Epson L3210, terima kasih sudah menyaksikan, Assalamualaikum.